Intro Selamat datang di channel Milan TV Indonesia Jangan lupa untuk subscribe Karena setiap tanggal 3 kita akan mengundi 1 subscriber beruntung Untuk mendapatkan jaket eksklusif AC Milan Rapat AC Milan tahun 2020 Si iblis yang konsisten dan haus kemenangan Melihat rapor penampilan para reksasa Liga Italia sepanjang tahun 2020 Edisi kali ini adalah AC Milan yang mampu konsisten Serta haus akan kemenangan di semua ajang Sepanjang tahun 2020 AC Milan dibawa arahan Stefano Pioli Secara perlahan memang berhasil menemukan ritme dan gaya main Yang sesuai dengan kemampuan mereka Meski sempat keteteran Di awal masa kepelatihannya bahkan AC Milan pernah dipecundangi oleh Atalanta hingga 5-0 Di penghujung Desember 2019 yang lalu Namun perlahan tapi pasti taktik 4-2-3-1 Milik Piali bisa dimengerti para penggawa Rossoneri Tercatat sejak awal Januari 2020 hingga Desember tahun ini AC Milan sudah menjalani 32 pertandingan di Liga Italia Dan hasilnya si iblis merah baru dua kali menelan kekalan Yang semuanya dirasakan pada gelar Liga Italia Pada musim 2019-2020 Dua kekalan itu diraih saat mereka menghadapi Inter Milan di Pekan 23 Pada 9 Februari 2020 Serta Genoa di Pekan 26 pada 8 Maret 2020 Sementara sisanya berakhir dengan kemenangan dan paling buruk adalah Seri Bahkan di musim 2020-2021 AC Milan jadi satu-satunya tim dari 5 kompetisi top Eropa Yang belum pernah merasakan kekalahan Mengungguli sejumlah nama besar seperti Juventus, Real Madrid Barcelona hingga Liverpool Di musim ini juga AC Milan sukses menghentikan rekor buruk mereka saat bertemu rival sekolta Inter Milan Jika dalam 5 pertandingan terakhir AC Milan selalu takluk dari Inter Bahkan di 4 laga sebelumnya berakhir dengan kekalahan beruntut Maka pada musim ini AC Milan yang jadi pemenang usai unggul 1-2 Di Pekan keempat Seri A Italia Catatan mentereng AC Milan sepanjang tahun 2020 Membuat mereka untuk pertama kalinya sejak 2011 silam Berhasil memuncaki kelas sementara Liga Italia di akhir tahun Tidak cuma di Liga Domestik Ketangguan AC Milan juga dibuktikan pada level Liga Eropa Meski hanya di kompetisi level 2 Namun AC Milan tampil sangat all on Dengan meraih 4 kemenangan dan cuma sekali kalah Di babak penyisian Hasil tersebut pun membawa AC Milan lolos ke babak 32 besar dengan status juara grup Performa impresif AC Milan sepanjang tahun 2020 Tidak lepas dari pintarnya manajemen Rossoneri Dalam melakukan belanja pemain Meski bukan pemain bintang Namun para penggawa anyar yang direkrut oleh AC Milan Terbukti berhasil memberikan efek yang positif Dan salah satunya adalah kedatangan dari Zlatan Ibrahimovic Penyerang yang dianggap sudah habis masa emasnya lantaran telah berusia 39 tahun Namun di tangan Pialik Mantan penggawa Barcelona ini kembali disulap menjadi goal getter yang tajam di depan gawang Sejak didatangkan awal Januari 2020 yang lalu Ibrahimovic sudah bermain dalam 30 pertandingan Dan terlibat dalam 28 gol AC Milan di semua kompetisi Bukan cuma Ibrahimovic Sejumlah penggawa anyar yang sejatinya kurang begitu terkenal Dan didatangkan AC Milan ikut berhasil memberikan kemenangan beruntun untuk si merah hitam Sebut saja nama-nama seperti Alexis Seiremakers Jens Peter Hogan Ante Rebic Hingga BRK Lulu yang berhasil menjelma sebagai bintang di Liga Italia bersama AC Milan Selain kejanirisan manajuman dalam mendatangkan pemain Gadiran Pialik yang cerdas melamu skuad miliknya Jadi salah satu kunci penting dalam kegemilangan AC Milan pada musim ini Bahkan salah satu penggawa AC Milan Diego Dalot mengaku Jika gadiran mantan pelatih Fiorentina itu telah membuat skuad Rossoneri Haus akan kemenangan di setiap laga Yali membuat kami semua lapar Kami termotivasi untuk bermain Ia memberikan semua orang kesempatan untuk mendemonstrasikan apa yang bisa kami lakukan Dan ini luar biasa Ucap Dalla ditnukil dari Sky Sport Italia Dengan sisa musim kompetisi yang masih panjang Mempuka AC Milan mempertahankan rasa haus kemenangan serta konsistensi Di tahun 2021 Atau malah sebaliknya Sang iblis merah justru kehabisan bensin Dan harus terlempar dari bursa juara AC Milan PD bisa pertahankan Jean-Louis Gidonaruma Sebuah rasa optimis tengah dirasakan oleh AC Milan Rasasa Italia itu yakin bisa mempertahankan Jean-Louis Gidonaruma Di akhir musim ini Donaruma adalah sosok yang vital bagi Milan Sang kipar sudah menjadi dinding yang tangguh di bawah mistar gawang Rossoneri Produk akademi AC Milan itu saat ini tengah membuat manajemen Milan resah Karena ia belum kunjung menaikan kontrak baru Padahal kontraknya saat ini akan berakhir di tahun depan Namun laporan dari Coriore della Sera mengklaim bahwa Milan kini cukup tenang dengan kondisi Donaruma Mereka percaya diri sang kipar akan melanjutkan karirnya di San Siro Menurut laporan tersebut Milan PD mempertahankan Donaruma Karena mereka tahu Sang kipar sangatlah mencintai Milan Donaruma yang meniti karir profesionalnya dari Akademi Milan Diberitakan punya afeksi yang mendalam bagi Milan Sang kipar juga diberitakan ingin bertahan di Milan Sehingga manajemen Milan mengupayakan agar sang kipar bertahan Menurut laporan tersebut Manajemen Milan kini tengah menyiapkan tawaran yang besar Agar Donaruma bertahan Mereka kabarnya akan menggaji sang kipar dengan bayaran 9 juta euro per tahun Itu merupakan salah satu gaji tertinggi yang ada di squad Milan saat ini Dengan gaji besar ini pihak Milan berharap sang kipar mau bertahan di San Siro Menurut laporan yang beredar alatnya proses negosiasi kontrak Milan karena peran sang agen Mino Rayola Agen Donaruma itu diberitakan ingin membawa sang kipar ke klub lain Demi gelar Scudetto AC Milan serius kejar Wilfried Zaha AC Milan membutuhkan pemain baru demi mengisi paca klip gelar Serie A Italia selama 10 tahun Dan kabarnya klub Liga Italia itu tengah mengejar Wilfried Zaha dari Crystal Palace Rossoneri memiliki peluang besar untuk memenangkan Scudetto alias gelar Serie A Italia Yang pertama sejak 2010-2011 silam Dengan posisi mereka saat ini berada di puncak Lesseman Serie A Italia Namun posisinya itu masih rentan tergusur Terutama oleh rival satu kota Inter Milan yang saat ini menempel ketat di urutan kedua dengan selisih satu angka saja AC Milan kini mengoleksi 34 poin Dilasi dari Sunspot AC Milan dikabarkan ingin menambah daya tembak lini depan Agar bisa mempertahankan dominasi mereka di kompetisi Liga Italia pada musim ini Di antara sejumlah pemain yang masuk dalam daftar belanja AC Milan Rupanya adalah Wilfried Zaha yang tengah tampil mengesankan Dalam peran sentralnya untuk Diegles musim ini Wilfried Zaha dianggap bisa membantu pasukan Stefano Piali Untuk meraih gelar pertama mereka bila dilihat dari catatan pemain Sebagai salah satu pencetak gol terbanyak di Liga Inggris Penyerang berusia 28 tahun itu saat ini sudah mengoleksi 8 gol dan 2 asis Hanya dalam 14 pertandingan Dimana ini menjadi raya yang terbaik sebelum dia mengemas 10 gol di 2018-2019 Produktivitas gol Wilfried Zaha telah membuat Rossoneri terkesan Pemain internasional Pantai Gading itu pun digadang-gadang Sebagai pelengkap teka-teki yang hilang dalam squad Milan Dan Milan tampaknya sangat yakin Bahwa pihaknya bisa membayang Zaha dari Selhurtspark Pasalnya sang pemain sendiri memang sudah dikaitkan dengan rumah rengkangnya Dalam 18 bulan terakhir Selama periode itu Crystal Palace mengalami kepergian Zaha Pep telah menolak tawaran dari Everton Selain itu sang pemain juga masih dikaitkan dengan Arsenal Chelsea dan Tottenham Hotspur Namun Palace sendiri menyatakan bahwa pihaknya hanya bisa melepas Zaha Bila ada tawaran yang besar Lagi pula kontrak Wilfried Zaha juga masih berjalan hingga Juni 2023 AC Milan siap tampung Ricky Puig yang terusir dari Barcelona AC Milan dikabarkan bersedia untuk menampung gelandang muda Ricky Puig yang tersisih dari Scott Utama Barcelona Pilihan Ronald Koeman Sejak awal kedatangannya Koeman mengatakan pada Puig bahwa pemain 21 tahun itu Tidak mendapatkan jaminan untuk bermain reguler di squad utama Barcelona pada musim ini Karena itulah Koeman pun ingin agar Ricky Puig mencari klub lain Dengan status pinjaman guna mendapatkan banyak menit bermain Sekaligus mengembangkan talentanya Ini seperti yang dilancu dari Sky Spot Italia Milan pun tertarik untuk memakai jasa Puig Dengan status pinjaman begitu jendela transfer Januari dibuka Milan sendiri tidak masalah jika harus meminjamkan Puig tanpa disertai ke langsung apapun Karena pada musim ini mereka sudah melakukan skema tersebut Pada dua pemain Yakni Ibrahim Dias dan Diego Dallon Kesempatan ini pun bisa menjadi peluang bagi Puig Untuk bermain di seri A bersama tim yang kini tengah memuncaki kelas seman Sekaligus menaikkan harga jual jika Barcelona memutuskan untuk melegonya Setelah sempat bersih kuku untuk memperjuangkan tempatnya di squad Barcelona Kini Puig tampaknya mulai melunak dan siap bermain di klub lain Sebagai pinjaman Ricky Puig sendiri menimba ilmu di Akademi Lama Asia sejak 2013 yang lalu Dan disebut-sebut sebagai salah satu talenta terbaik Dalam beberapa tahun terakhir Ricky Puig sendiri menjalani debutnya bersama tim utama Barcelona pada April tahun lalu Dan pada musim lalu Puig sempat beberapa kali turun di tim utama Terima kasih telah menonton!